Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di buku Paket Pai untuk SMA SMK kelas 11 semester 2 kurikulum Merdeka di halaman 193-194. Kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Aktivitas 6.9 Setelah selesai membaca, silakan kalian mengidentifikasi tajwid dalam Quran Surah Al-Maidah Yat-32 dengan cara mengisikan titik-titik pada tabel di bawah ini seperti di contoh. Identifikasi tajwid ini merupakan penerapan materi tajwid yang pernah kalian pelajari pada kelas sebelumnya. Jadi kita diperintahkan untuk mengisikan hukum bacaan dan alasannya. Seperti contoh di sini, lafaznya min ajeli. Hukum bacaannya izar halki alasannya non sukun bertemu dengan huruf alif. Kita akan selesaikan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Nomor 1, katab na. Hukum bacaannya adalah kolkola sugro. Alasannya karena huruf kolkola bah berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor 2. Bani Israel. Hukum bacaannya adalah mat jaiz munfasil. Alasan huruf mat bertemu hamzah di lain kata. Dibaca panjang 2 sampai 4 atau 5 harokat. Lanjut lagi nomor 3. Menkotalah. Nomor 3, hukum bacaannya ikhva. Alasannya huruf lam berharokat kasroh tanwin bertemu huruf kap. Itu jawabannya. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Napsin au. Hukum bacaannya izhar. Alasannya huruf sin berharokat kasroh tanwin bertemu huruf hamzah. Itu jawabannya. Lanjut lagi nomor 5. Anas. Nomor 5, hukum bacaannya alif lam samsiyah. Alasannya huruf alif lam bertemu huruf samsiyah yaitu non. Itu jawabannya. Lanjut lagi nomor 6. Jami'an. Namor 6, hukum bacaannya mat iwat. Alasannya lamalib berharokat pat hatanwin dan wakob. Nomor 7, Nomor 7, hukum bacaannya izhar. Alasannya huruf nun sukun bertemu huruf hamzah. Nomor 8, Walakod. Nomor 8, hukum bacaannya kolkola sugroh. Alasan huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata. Nomor 9, Min'hum ba'dah. Nomor 9, Hukum bacaannya iqfah syafawi. Alasan huruf mim sukun bertemu huruf ba. Nomor 10, Lamus ripun. Nomor 10, Hukum bacaannya mat arit li sukun. Alasannya huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakob. Nah itu jawabannya. Dari nomor 1 sampai nomor 10, silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.